Menurut situs geologi, gunung terbesar di dunia ini bertipe letusan Hawaii menyebabkan lava basaltik cair terlempar ke udara yang menyembur dari lubang atau celah di puncak gunung atau di sisi gunung berapi. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Gunung Mauna Loa di Hawaii meletus sejak minggu, tanggal 27 November tahun 2022. Gunung ini termasuk jenis gunung berapi aktif terbesar di dunia, yang memiliki tipe letusan atau erupsi yang khas. Erupsi gunung Mauna Loa di Hawaii kali ini adalah yang pertama sejak gunung tersebut meletus pada tahun 1984. Dampak letusan gunung api Mauna Loa ini menyebabkan langit merah menyelimuti Hawaii. Gunung berapi di Hawaii telah dikenal memiliki tipe letusan yang unik. Demikian juga dengan letusan yang ditampilkan gunung berapi Mauna Loa. Gunung Mauna Loa adalah gunung berapi yang memiliki ketinggian mencapai 4.169 meter di atas samudera pasifik. Gunung api aktif tersebut juga merupakan bagian dari rantai gunung berapi yang membentuk pulau Hawaii. Pada Maret dan April tahun 1984, gunung berapi Mauna Loa meletus. Gunung berapi ini meletus dengan menyemburkan lava atau lahar yang mengalir sejauh 8,05 km dari Hilo, kota terbesar di Hawaii. Gunung berapi Mauna Loa yang meletus tersebut diklasifikasikan ke dalam tipe letusan Hawaii. Menurut situs geologi, gunung terbesar di dunia ini bertipe letusan Hawaii menyebabkan lava basaltik cair terlempar ke udara yang menyembur dari lubang atau celah di puncak gunung atau di sisi gunung berapi. Semburan lava gunung berapi ini dapat bertahan berjam-jam, bahkan berhari-hari, dan fenomena gunung meletus ini dikenal sebagai air mancur api. Hamburan material vulkanik tercipta dari serpihan lahar panas yang jatuh dari air mancur lava yang meleleh bersama dan membentuk aliran lahar atau membentuk bukit yang disebut kerucut hamburan. Aliran lahar juga dapat berasal dari ventilasi pada saat yang sama dengan terjadinya air mancur, atau selama periode di mana air mancur berhenti. Karena aliran ini sangat cair, maka lava gunung berapi ini dapat mengalir hingga bermil-mil dari sumbernya sebelum mendingin dan mengeras. Letusan Hawaii mendapatkan namanya dari Gunung Berapi Kilauya di Pulau Besar Hawaii, yang terkenal akan air mancur api spektakulernya. Letusan sejenis juga terjadi di Gunung Berapi Mauna Ulu yang meletus tahun 1969 dan 1974, dengan memuntahkan lelehan lava di sisi Gunung Berapi, dan letusan Kawah Kilauya Iki tahun 1959 di puncak Kilauya. Pada kedua letusan tersebut air mancur lava mencapai ketinggian lebih dari seribu kaki. Saat ini warga di sekitar gunung diminta untuk waspada. Demikian pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.